Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang berbahagia Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat Pada hari ini kita akan belajar untuk menulis huruf dan angka Oke jangan lupa persiapkan peralatan nulisnya Ikuti penjelasan dari guru Mari kita belajar menulis angka 1 Caranya buat garis miring ke atas lalu tarik ke bawah Garis miring ke atas lalu tarik lurus ke bawah Garis miring ke atas lalu tarik lurus ke bawah Garis miring ke atas lalu tarik lurus ke bawah Membuat garis miringnya tidak usah terlalu panjang ya Nah anak-anak boleh menuliskan sampai ke tepi buku Oke yang kedua selanjutnya adalah angka 2 Angka 2 bentuknya hampir mirip dengan angsa Pertama-tama kita buat lehernya dulu Caranya buat garis lengkung dari atas ke bawah Lalu tarik lurus ke samping Garis lengkung dari atas ke bawah Lalu tarik ke samping Garis lengkung dari atas ke bawah Lalu tarik ke samping Oke selanjutnya Angka 3 Angka 3 hampir mirip dengan angka 2 Tapi kita lengkungkan garisnya sebanyak 2 kali Garis lengkung ke bawah Lengkungkan kembali Garis lengkung ke bawah Lalu lengkungkan kembali Nah seperti itu ya Baiklah sekarang angka selanjutnya adalah angka 4 Kita akan melewati 3 langkah Pertama buat garis mirip ke bawah Tarik ke samping Lalu kita buat garis lurus dari atas ke bawah Miring ke bawah Tarik ke samping Lalu buat garis lurus dari atas ke bawah Nah mudah sekali bukan? Yang terakhir adalah angka 5 Caranya buat garis lurus ke bawah Beri perut Lalu beri bendera Garis lurus ke bawah Buat perutnya Lalu beri bendera Anak-anak Jangan patah semangat untuk selalu mencoba Agar mendapatkan hasil yang terbaik Hari ini kita akan belajar menulis 5 huruf dulu ya Dimulai dari huruf A I U Kemudian M Dan N Oke Anak-anak sudah siap belum? Kalau sudah siap Kita segera mulai ya Tapi Disini Budriana akan memakai Spidol ya Agar tulisannya kelihatan Tapi nanti Anak-anak menulis memakai Pensil saja Oke Kalau sudah siap Kita mulai dulu Angka Huruf yang pertama Kita akan belajar menulis huruf A Caranya Kita membuat lengkung dulu Dari atas Lengkungkan ke bawah Oke Lalu Kita beri garisnya Nah Seperti ini huruf A ya Nah Kita ulangi sebanyak 5 kali ya Biar lebih lancar lagi nulisnya Oke Kita buat lengkungnya Lalu kita beri garis ke bawah Sudah bisa? Lanjutkan ya Oke Seperti ini Nah Tapi anak-anak Huruf A itu Tidak tinggi sebenarnya ya Tingginya hanya separuh dari garis Yang ada di bukumu Nah Tapi ini bukuru hanya mencontohkan Agar anak-anak lebih jelas lagi Dan paham cara membuatnya Oke Yang kedua Huruf I Huruf I Hampir sama seperti angka 1 ya Dari atas Tarik ke bawah Garisnya yang lurus Kemudian beri titik di atasnya Oke Bisa? Kita lanjutkan lagi Kita nulis sampai 5 Nah Seperti itu Dari atas Tarik ke bawah Beri titik Dari atas Tarik ke bawah Beri titik di atasnya Mudah ya? Oke Sudah selesai huruf I Sekarang kita lanjutkan huruf U Caranya Seperti yang ada di Kertas kalian ya Kita buat Garis Turun ke bawah Lalu kita lengkungkan garisnya Seperti ini Nah Kemudian kita sambung garisnya Oke Ini huruf U namanya ya Kita buat lagi Sebanyak 5 Nah Ada yang kesulitan tidak? Nah Semoga bisa semuanya ya Nanti kalau Caranya sudah benar Hurufnya akan jadi lebih rapi Oke Yang keempat Huruf M Ada 3 langkah Anak-anak Pertama kita tarik garis ke bawah Kemudian kita Beri kakinya Kakinya ada 3 ya 1 Oh 2 1 2 Lanjutkan lagi Tarik garis Dari atas ke bawah Kita buat kakinya Ya Coba lagi Nah Seperti ini Kenapa anak-anak harus memakai pensil? Karena Kalau memakai pensil Nanti kalau tulisan kalian salah Masih bisa dihapus Untuk dibetulkan Oke Yang terakhir huruf N Caranya hampir sama dengan N Tapi kakinya hanya 2 1 Ke bawah dulu Kemudian beri kakinya Nah Kita lanjutkan Tarik garis ke bawah Lengkungkan ini Ya Seperti ini Terus Kita lanjutkan lagi Sampai 5 Nah Sudah selesai Belajar menulis huruf kali ini Ya Anak-anak silahkan mencoba lagi Mungkin Di buku yang lainnya Bisa untuk mencoba lagi ya Nah Nanti Kapan-kapan kita lanjutkan lagi Untuk menulis huruf-huruf yang lain Sekian Terima kasih Nah Bagaimana Mudah sekali bukan Menulis huruf dan angka Nanti Jangan lupa Diulang-ulang di rumah Agar tulisannya Semakin bagus dan benar Oke Semoga bermanfaat Pembelajaran hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih